Hai assalamualaikum hari ini saya mau memasak sambal kentang ati ampela dan pengganti pete ini jengkol ya ini jengkol dari Indonesia ya saya udah saya godok dan saya udah DM ini saya keluar dari freezer ya tapi biasa aja kos enak-enak ya jadi maksudnya rasanya sama aja udah kok ya sama yang fresh ya Nah sekarang ini saya punya ati dan ampela yang udah mateng ya saya sudah digodok dan saya sudah digoreng ya dan disini ada dua kentang nanti saya akan dipotong-potong ya nanti saya digoreng dan disini bumbu pelengkapnya ada bawang putih dan bawang bumbay ada kemiri empat biji dan kunyit cabai merah gede cabai merah biasa yang sedang dan ceplik ya dan disini ada asam jawa yang saya sudah dikasih air mendidih ya di sini ada cabai merah cabai hijau nanti saya mau buat dipotong-potong ya nanti kalau sudah setelah udah mateng ya ini sambal jengkol ati ya dan desain satu tomat ada daun salam daun salamnya gede banget ya tapi nggak papa deh yang penting daun salam aja ya dan disini ada daun jeruk ada lengkowas dan ini jahe ya ada serai ada santan saya pakai kalengan ya santannya ada ini ya yang saya punya ya dan disini ada garam ada minyak goreng dan disini asam ya asam maksudnya gula jawa ya ini ya nanti saya akan gunakan setugal aja ya sekarang kita potong-potong ini dulu ya sebelum saya potong-potong saya mau menyiapkan minyak dulu ya biar dia panas nah sekarang kita mau menyiapkan wajan dulu ya saya mau angkatin dulu dan udah maksudnya sedang mencapas buncis nah kita kasih minyak ya secukupnya ya buat menggoreng kentang ya udah cukup biarkan dia panas dulu ya sambil menunggu minyak panas kita potong-potong kentang dan bahan-bahannya dulu ya ini yang buat nanti ya kalau setelah sudah matang ya cabai hijau cabai merah ya nah ini kentang kita sesudah dipotong-potong ya dan ini udah panas sih tak curbin semuanya nah nah ini dia bumbu yang sesudah dipotong-potong nanti saya mau digoreng ya saya ini mau di udah dipotong-potong karena saya takut nanti meletak atau meletik jadi kita ya nanti kalau mau menggoreng jadi saya dipotong-potong dulu dan ini nanti kalau udah matang saya mau ditaruh cabai hijau dan merah disini ya yang ini nggak usah digoreng nanti dicemplegin aja ya cuma ini aja di sebelum kita masak bumbunya digoreng dulu ya Nah ini saya akan dikasih ke lalu ya satu nah ini udah nggak usah lama-lama ya kita angkat ini udah tengah matang ya nanti juga kita comis lagi bakalan sama bumbu ya nanti kita diangkat aja ya nah sekarang saya sudah disudahin minyaknya ya Sekarang kita goreng bumbu sekalian semuanya ya semuanya saya goreng ke lemkuas dan kunyit dan jahat juga saya goreng ya goreng nanti kalau udah setengah lagi kita disambung lagi ya Nah sekarang sudah cukup layu ya kita diangkat ya setelah itu saya mau di blender ya kalau kadang pengen diulek munggu ya terserah ya ini minyak susahnya jangan dibuangnya nanti buat goreng bumbu ya buat kita goreng lagi bumbu yang nanti kalau udah di blender ya nah ini bumbu yang kita diangkat kita semua di blender dulu ya kalau kalian pengen diulek ya lebih mantep ya juga rasa lagi males nguleknya hari ini kita blender aja nah ini udah cukup ya ayo kita blender yuk ayo kita blender kita tumis ya kita masak lagi nah sekarang sudah disiap ada udah disidahin ya udah sudah minyaknya saya mau dituarkan sekalian bumbunya kecindul apinya tumis nah sebelum kita tumis kita masukin daun salam dan daun jeruk dan serai ya nasi sebelum matang ya bumbunya terlalu matang kita udah dimasukin sekalian tomat masuk nah setelah itu saya kasih air sedikit ya bekas tadi saya blender bumbu biarkan dia bumbu mateng ya nanti kita disambung lagi ya ini gula jawa ya dimasukin dan kaldu biar matang bareng sama bumbu ya biar hancur nah sekarang udah cukup ya kita masukin jengkolnya saya ini enggak digoreng dulu ya udah matang ini jengkolnya ya kalau pada depan goreng dulu munggo ya ini saya pengganti pekte ya ini enak banget loh masukkan juga ini ati ampelannya yang saya sudah digodong dan saya sudah digoreng ya ini ya dan masuk sekalian kentangnya yang saya sudah digoreng ya masyarakatnya banyak sekalian kita kasih santan dan kita kasih air sedikit ya ini bekas nanti saya cuci ini ya nah sekarang ini masuk ya airnya satu kadang aja ya bekas santannya yang kecil dan asam jawa masuk ya kita kasih garam kita tutup ya biarkan dia matang meresap bareng ya nah ini garam ya sedikit aja dulu biar enggak asin soal sudah ada kaldu ya kita biarkan ya tutup dulu kita biarkan dia matang ya nah sekarang kita cek ya insyaallah nah kita aduk sebentar ini saya dimasak dengan api yang sedang ya sekarang sudah dikecilin sekarang semua kasih cabai merah cabai hijau ya biarkan dia sedikit layu nanti kita angkat ya wow kayaknya enak banget ya dibiarkan sebentar agak sedikit-sedikit ya enggak ada 10 menit kita angkat ya lagi nah sekarang kita cek ya insyaallah ini udah udah cukup ya kita dimatikan kompornya kita hidangkan ya nah ini dia hasilnya ya sambal jengkol kentang ati ampela ya ala ala hajatan tapi ini pengganti petai ya tapi enak banget loh ya saya mau dicoba tapi enak loh biasa saya kalau bikin pakai petai ya tapi saya hari ini mau nyoba pakai jengkol ternyata nggak kalah juga ada ngepetai ya jengkol ya disini saya dengan buncis kuduk buncis ini enak banget ya sayurnya sama makan sama ini sambal jengkol ati ampela kentang ya saya masak eh masak warian kerupuk untuk jengkol juga biar serasi rasanya nah ini dia ya walaupun jengkol freezer tapi enggak kalah juga dengan yang fresh ya terima kasih yang sudah menonton video saya dan jangan lupa ya di like atau di subscribe yang suka menonton video yang sederhana ini ala mamanya Yusuf ya ini saya kasih tahu ya ini jengkol yang saya biasa punya ya ini dari Indonesia loh ya walaupun kita di luar negeri tapi ini jengkol saya bakukan ya saya masukin ke freezer ya kalau sesuatu-suatu saya pengen makan jengkol tinggal dikeluarin aja ini ya jengkol ya ini jengkol ya setiap pulang ke Indonesia saya selamat menikmati